Tapi sekarang coba kita melihat, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara super power baru, tulang punggungnya itu kan manusia. Dan kalau kita bilang manusia, itu maknanya yang paling pokok adalah tingkat pendidikan. Dari 22 juta populasi kita yang berumur 15-18 tahun, yang bisa menikmati pendidikan SMA itu 80%. Saya suka ngelendek dulu, di Indonesia itu semua menteri adalah menteri pendidikan. Sebab menikmati anggaran pendidikan. Menikmati yang 20% itu semua kan. Yang belum kita raih, dan ini makanya harus kita adakan, itu adalah yang kuliah gratis itu tadi. Dobrakan atau terobosan terbesar yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara super power, negara maju, itu adalah revolusi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya, Denny Minggumlar, dalam Anies Mata menjawab di episode ke-23, tidak terasa. Sahabat gelora, saya berdoa untuk Anda sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini di episode ke-23 ini, kita akan membahas tentang bagaimana membangun modal manusia atau human capital melalui pendidikan, agar kita mampu membawa Indonesia menjadi super power baru. memperjuangkan kuliah gratis. Kira-kira Pak Anies menyodorkan pikiran dan narasi seperti apa sih? Karena apa? Pendidikan itu modal utama bagi kemajuan bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gelora. Semangat Indonesia. Sehat Pak Ketum? Sehat. Tapi capek aja. Kelihatan lelah. Yang capek bukan kita doang. Bukan capek ya? Ya. Baik fisik maupun batin. Sehat tapi sehat. Ini kita berbincang tentang yang program yang sering didengungkan oleh Pak Anies Mata. Dan ini betul-betul menjadi konsentrasi partai gelora dalam memperjuangkan agar Indonesia bisa membawa atau bisa kita mengantarkan menjadi Indonesia super power baru. Di antaranya adalah modal manusia tadi. Kira-kira kondisi yang saat ini yang Pak Anies ketahui, kondisi pendidikan, karena kalau rasionya jumlah penduduk dengan sebut saja jumlah dokter, dibandingkan dengan negara talian yang penduduknya lebih sedikit, kita lebih sedikit juga dokter-dokternya. Kecuali menjelang pemilu, dokter honoris kausa banyak banget. Silahkan Pak Anies. Terima kasih Pak Ming. Saya ingin menyapa juga dulu para pemirsa, sahabat gelora, dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi dialog kita ya. Ya. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan orang tentang agenda kuliah gratis yang diperjuangkan oleh Partai Gelora. Ya. Sebenarnya agenda ini diperjuangkan oleh Partai Gelora, terutama karena memang kondisi kita miris dari sisi pendidikan. Ada banyak kemajuan yang sudah kita capai selama masa reformasi, dari sisi pendidikan, kita tidak bisa memungkiri itu juga. Wajib belajar juga sudah relatif, walaupun tidak diundangkan, belum diundangkan. Belum diundangkan, belum selama undang. Tapi secara de facto itu kan relatif sudah terlakses. Sudah di jalan. Programnya sudah jalan, walaupun secara dasar hukum belum. Tapi sekarang coba kita melihat, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara super power baru, tulang punggungnya itu kan manusia. Dan kalau kita bilang manusia, itu maknanya yang paling pokok adalah tingkat pendidikan manusianya. Karena itu yang menunjukkan kekuatan dasar atau fondasi dari negara besar yang ingin kita bangun. Nah sekarang ini, dari total penduduk kita di Indonesia, sekarang 270-an juta ya, yang punya pendidikan tinggi, itu lulus kuliah itu cuma 6 persen. Dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. 270, kalau 10 persennya 27 juta kan? Berarti di bawah 20 juta. Angka ini terlalu kecil. Dibanding rasio jumlah penduduk itu? Dibanding rasio penduduk, tapi juga terlalu kecil untuk memikul beban Indonesia yang ingin menjadi negara maju. Negara maju. Negara super power baru, nggak cukup. Dibanding negara tetangga lainnya, yang lebih maju dulu. Nah, sekarang coba kita bandingkan, kalau kita cuma 6 persen, bandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, itu 35 persen. Itu Thailand. Singapura lebih tinggi lagi. Itu 41,6 persen. Terus, kita lebih jauh sedikit ke Jepang. Lebih jauh lagi. Itu 53,7 persen. Amerika secara populasi kan agak dekat dengan kita jumlahnya. Lebih banyak. Amerika. 350-an juta. Plus minus ya. Tapi, angka yang lulus kuliahnya dari populasi itu sekitar 27,2 persen. Jadi, kalau kita ingin mengantarkan Indonesia menjadi negara maju, negara super power, kendala terbesar kita itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sekarang, kalau kita mau membangun ekonomi berbasis teknologi, butuh orang yang paham tentang teknologi. Iya kan? Kita mau membangun pertahanan yang kuat. Yang sekarang juga. Basisnya teknologi. Sama. Jadi, kendala kita di sini. Iya kan? Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Sebenarnya angka ini ada kemajuannya. 6 persen ini ya. Saya ingat di awal reformasi itu, kalau nggak salah, angkanya masih sekitar 4 persen. Itu ya. Nah, tapi artinya ada kenaikan dari sisi itu. Tapi tidak akseleratif naiknya. Iya kan? Ini menjadi miris, terutama karena begini. Kira-kira orang populasi kita yang umurnya antara 15 sampai 18 tahun, yang umur sekolah SMA lah ya kira-kira, itu kan ada sekitar 22 juta ya. Kisaran ya, 22 juta. Dari 22 juta populasi kita yang berumur 15 sampai 18 tahun, yang bisa menikmati pendidikan SMA, itu 80 persen. Dari lulusan SMP, yang lanjut ke SMA? Iya, itu 80 persen. 80 persen. Iya kan? Tapi populasi kita yang umurnya 19 sampai 23, atau umur kuliah. Umur kuliah. Lulusan SMA mau ke kuliah. Yang kuliah, itu cuma 30 persen. Jadi masih ada selesih 50 persen. Jomplang banget. Sangat jomplang gitu ya. Nah, kita ini kan menikmati yang namanya bonus demografi sekarang. Betul. Tapi kenyataannya, bonus demografi itu lebih merujuk kepada usia kuantiti. Bahwa jumlah populasi kita didominasi oleh orang-orang muda. Oleh orang muda. Tapi kualitas orang-orang muda ini tidak memadai, tidak cukup untuk mengantarkan kita menjadi negara super power baru, negara maju. Jujung-jujungnya ke pabrik tuh. Kalau lulusan SMA. Jadi, apalagi di tengah perubahan global sekarang, di mana orang mencari tatanan dunia baru, salah satu kekuatan utama yang dibutuhkan dari setiap bangsa, itu adalah kekuatan kreativitas. Iya kan? Bagaimana orang mau kreatif, kalau basis pendidikannya itu terlalu rendah. Iya kan? Jadi, ini kendala besar kita. Iya kan? Memang kan kita sudah mengundangkan angka 20% dari APBN kita untuk pendidikan. Sesuai konstitusi juga. Dan kita juga melihat bahwa sebenarnya usaha kearah itu sudah relatif sangat besar sepanjang masa reformasi. Ya, cuma memang ukuran ekonomi kita plus populasi kita, memang populasinya terlalu besar, ukuran ekonominya masih relatif kecil. Dibanding atau diukur dengan populasinya gitu loh. Jadi, kita punya masalah di situ ya. Tapi secara keseluruhan, sudah tampak ada political will sejak masa reformasi untuk memajukan atau memberikan anggaran yang lebih besar kepada sektor pendidikan. Cuma sekarang kira-kira capaian kita berdasarkan itu baru sampai di angka ini. Itu ya. Baru 6% orang Indonesia yang... Menikmati bangku kuliah. Menikmati bangku kuliah. Berpendidikan tinggi gitu loh. Dan sekali lagi, itu sangat tidak cukup untuk menjadi fondasi bagi Indonesia kalau ingin maju. Sekarang Mbak Ming, itu poin pertama dulu ya. Itu realitasnya. Realitas. Faktanya kondisinya saat ini bahwa pendidikan kita di tingkat tinggi itu baru 6%. Baru 6%. Sebenarnya yang lebih mengerti ini Mbak Ming kan di komisi 10 dulu kan. Ya, betul. Dan juga mungkin Pak Ketum juga mengetahui ketika jadi pimpinan DPR di bidang KESRA, itu biaya pendidikan atau anggaran 20% pendidikan di APBN itu difahami oleh publik sebagai anggaran yang seluruhnya di Kemendikbud. Padahal tidak. Itu seluruh untuk pendidikan seluruh Indonesia. Baik kedinasan, jadi semua anggaran dari Kementerian Keuangan itu ke Polri, ke TNI, ke Kejaksaan. Semua. Karena saya suka ngelendek dulu. Di Indonesia itu semua menteri adalah menteri pendidikan. Sebab menikmati anggaran pendidikan. Menikmati 20% itu semua kan. Iya, betul. Sebenarnya kan itu teknik mengutak-atik anggaran aja kan. Iya kan. Nah, jadi kita sepakat dulu bahwa kita punya masalah yang sangat fundamental. Iya. Karena itu Partai Gelora memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Iya. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan, membuat analisa lebih jauh tentang ini dulu, saya mungkin perlu mengulangi, Mbak Ming ya. Bahwa, karena kita ada dalam Koalisi Indonesia Maju, program infrastruktur yang juga diperjuangkan oleh koalisi ini, sebenarnya sudah lebih bersifat kelanjutan atas capaian-capaian yang sudah diraih oleh Pak Jokowi. Dan eksistinya ada. Jadi ini kita anggap ini program berlanjutan. Program berlanjutan. Ini sedang berlangsung gitu. Jadi kita anggap ini berjalan ya. Dan ini akan dilanjutkan gitu ya. Saya kira catatan terbesar saya tentang masalah ini lebih nanti kepada skema pembiayanya. Itu satu ya. Nah, tapi yang belum kita raih, dan ini makanya harus kita adakan, itu adalah yang kuliah gratis itu tadi. Itu belum ada. Belum ada. Nah, ini yang akan diperjuangkan oleh Partai Gelora. Nah, sekarang saya ingin kita membaca kenapa penting sekali memperjuangkan agenda kuliah gratis ini. Tadi kita sudah melihat angka-angkanya tadi ya. Dan saya selalu mengatakannya, sebelumnya, sebelum kita bicara agenda aksi ini ya. Dobrakan atau apa namanya, terbosan terbesar yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju, itu adalah revolusi pendidikan. Setuju. Setuju banget saya. Cuma kata revolusi pendidikan ini membutuhkan elaborasi yang lebih luas. Lebih luas. Waktu kita membahas ide tentang kuliah gratis ini, ini hanya bagian kecil dari ide besar tentang perlunya kita melakukan revolusi pendidikan. Karena variabelnya pun banyak. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu sisi apa yang melatar belakangi Partai Gelora memperjuangkan ide ini. Yang pertama itu adalah narasi agama. Narasi agama ya? Iya. Mbak Ming, dalam Islam itu, ayat pertama yang turun itu bukan perintah sholat. Tapi perintah membaca. Membaca ikral ya. Iya kan? Iya. Jadi perubahan pertama yang dilakukan oleh agama dalam kehidupan manusia itu adalah literasi. Literasi. Itu gebrakan kognitif. Iya. Terlebih dahulu. Gebrakan kognitif. Iya. Sekarang coba kita lihat bangsa Arab ini ya. Yang ada di Jazira. Kan wilayah Romawi dulu. Iya. Dari barat dia ekspan ke timur. Dia jadikan Konstantinople sebagai pusat politiknya. Habis itu dia merangsuk ke seluruh wilayah Mediterania. Tapi dia gak pernah nafsu, bernafsu untuk mengambil alih Jazira Arab. Gak ada isinya. Gak ada isinya. Gak ada isinya. Itu cuma diisi orang-orang buta huruf. Orang-orang numaden. Numaden. Itu kan? Gak ada kebudayaan. Iya. Tapi, kepada umat yang buta huruf itu, dan Nabi yang juga buta huruf. Turun perintah pertama. Iqra. Iqra bismi rabi galazi halal. Khala. Iya kan? Perintah membaca. Artinya apa? Basis revolusi yang dilakukan oleh agama dalam merubah kehidupan manusia secara masif dan dalam jangka panjang, pada dasarnya adalah perubahan kognitif terlebih dahulu. Akalnya dulu yang dirubah. Gitu ya. Perintah salat nanti turunnya belakangan. Ini dulu. Ikra gitu. Nah, selanjutnya baru Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gitu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Derajat. Beberapa derajat tingginya gitu loh. Jadi, perhatikan. Iman dan ilmu, ini adalah kualitas dasar yang membuat manusia itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya, agama dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisah. Agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisah. Agama memberikan kita arah kehidupan. Iya. Iya. Agama berbicara sebagiannya dalam hal-hal yang ilmu itu tidak bicara. Agama bicara tentang hari akhirat. Iya kan? Agama bicara tentang surga dan neraka. Itu arah kehidupan. Tapi ilmu pengetahuan memberikan manusia basis kapasitas. Itu meningkatkan kemampuannya. Iya kan? Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Beberapa derajat tingginya gitu loh. Dibanding orang yang tidak berilmu. Iya. Dan saya kira kalau di kita baca literatur Islam yang namanya Dan itu kita bisa lihat di masyarakat yang sederhana adalah Saya orang Betawi misalnya gitu. Kalau ada anak nongkrong di pangkalan wajib, Eh ngapain loh? Tapi kalau ada ustaz lewat, Assalamualaikum ustaz. Itu arti penghormatan. Itu fakta di depan mata. Enggak kan? Eh Assalamualaikum loh. Sementara anak-anak biasa-biasa aja gitu. Nah, karena itu kita lihat, kenapa Islam bisa merubah peradaban umat manusia? Dan mengubah masyarakat penggembala kambing di Jazirah Arab ini menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Pemimpin peradaban. Bukan cuma karena mereka menang-menang perang, enggak. Karena ilmu. Karena ilmu. Kalau sekedar menang perang, Dalam sejarah umat manusia sekarang, Tidak ada yang bisa mengalahkan luas wilayah yang diraih, Yang direbut oleh Jengis Khan. Jengis Khan. Gak ada yang bisa mengalahkan itu. Alexander the Great pun gak sampai. Gitu ya. Tapi apa warisan Jengis Khan? Dia tidak mengwariskan peradaban. Iya kan? Yang ada imajnya jahat. Dia gak mengwariskan peradaban. Iya kan? Tapi Islam mengwariskan peradaban. Dan karena itu kita melihat, Bahkan sekarang ini, Peradaban Barat ini kan sebenarnya adalah Bagian dari transformasi Ilmu pengetahuan dan sains Yang sudah dibangun sebelumnya oleh Oleh umat Islam. Oleh dalam peradaban Islam itu. Nah sekarang, Darasi agama tentang Pentingnya ilmu pengetahuan ini Mestinya kita jadikan dasar Dalam Membuat kebijakan publik Dalam kehidupan bernegara. Artinya apa? Negara itu harus memfasilitasi Orang belajar sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Masa sampai kuliah aja gak bisa? Kalau perlu gak mau kuliah dipidanakan. Karena wajib. Kalau bahasa hukum, Kalau wajib itu harus. Jadi, Negara harus memfasilitasi Orang untuk belajar. Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu Menjadi masyarakat yang Berpengetahuan. Jadi dia beriman dan berpengetahuan. Dia agamis dan berpengetahuan. Dia punya arah hidup yang jelas Tetapi dia juga punya kemampuan Untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Iya kan? Iya. Nah, Jadi itu dasar pandangannya. Dasar pandangan agama ini juga Sebenarnya Itu yang kita lihat dalam Sejarah manusia. Kalau kita bilang sekarang ini Negara super power yang sekarang ini Maju semuanya. Maju aja kenapa sih? Gimana ceritanya? Kan pada dasarnya kan karena Kemajuannya dalam bidang pengetahuan. Kemajuannya disebabkan Karena perhatian mereka terhadap Pembangunan manusia Itu memang selalu Di prioritas pertama. Di semua negara maju itu. Karena dia berilmu Dia menemukan internet. Karena dia berilmu menemukan listrik, Mobil, dan sebagainya. Handphone, dan sebagainya. Kita cuma menggunakan. Nah, jadi Kita ingin mengembalikan Fungsi manusia sebagai Subjek, sebagai pelaku. Makanya partai ini Dikasih nama gelombang rakyat. Gelombang rakyat Indonesia. Energi yang bergerak. Nah, jadi supaya Kita ingin mengubah Manusia Indonesia itu Menjadi pelaku. Nah, cara membuat dia Menjadi pelaku adalah Dengan Meningkatkan kapasitas kognitifnya Melalui pendidikan. Terus menerus itu. Nah, Kita lihat misalnya Negara maju sekarang. Itu semuanya karena Perhatiannya kepada Ilmu pengetahuan. Perhatiannya kepada pendidikan. Jadi tugas negara sebenarnya adalah Menciptakan masyarakat Agamis yang berpengetahuan. Ini yang ingin kita Fasilitasi. Dan inilah agenda Yang kita perjuangkan Melalui partai politik. Iya kan? Nah, sekarang Mbak Beng. Berdasarkan penjelasan ini Jadi kalau ada Narasi agamanya Kemudian ada Narasi sosiologisnya Kalau kita lihat Dimana-mana negara Yang maju itu adalah Karena Perhatiannya kepada Pembangunan sumber daya Manusia yang besar Dan saya kira ini Saya tidak ingin mengulangi Terlalu banyak penjelasan Di sini karena ini kan Sifatnya pengetahuan umum ya. Begitu juga Kalau kita lihat Dalam sejarah Iya kan? Kita mengenal Yunani Sekarang kan Karena warisan pengetahuannya Warisan peradabannya Warisan peradabannya Peradaban barat Yang ada sekarang Salah satu pilarnya kan Adalah peradaban Yunani Iya kan? Ini kan ekstensi Kelanjutan ya Nah Tapi sekarang Kalau kita bicara Dalam negeri ini Proyeksinya Iya kan? Bisa gak Dieksekusi ini? Bisa gak Tapi sebelum itu Saya ada pertanyaan Naka sedikit Berarti kalau kita Gelora menang Kita akan melakukan Revolusi pendidikan Dengan kebijakannya Kira-kira Lipi dibalikin lagi Enggak ya? Lembaga ilmu pengetahuan Tadi Pak Anies sudah Beberapa kali Menyitir bahwa Modal kita Manusia harus Berpengetahuan Dulu ada lembaganya loh Pengetahuan itu Agar lebih terfokus Bagaimana risetnya Sekarang gak ada gitu Ini kan sekarang Semua digaun Diberin ya Nggak usah jawab Lebih teknis Lebih teknis Lebih teknis ya Tapi Saya ingin kembali Ini sekarang Kan pertanyaan orang Ini bisa dieksekusi gak? Bisa dilaksanakan gak? Duitnya ada gak? Duitnya ada gak? Sekarang coba kita lihat Bang Mi Apa sih yang kita ingat Dari pemimpin Dalam masa hidup kita itu Iya kan? Yang kita ingat Yang gak jadi Mailstone nya dia Iya Saya misalnya Saya bicara ya Saya bisa sekolah itu Karena ada SD Impress Di kampung saya gitu Mau fasilitasi Iya kan? Kalau Zaman Pak Harto itu dulu kan Satu desa Satu SD Impress Betul Biasanya ada Pos Yandu Ada pasar Impress juga gitu ya Ada KUD Iya kan sih Nah Kalau sudah selesai disini Mau masuk SMP SMP Bisa kita ke kecematan Iya kan? Atau bakal dulu SMP hanya kamu buatin loh Bang Mi dapat apa? Sekolah Rakyat ya? Saya sempat di kelas 1 Kelas 2 ke sekolah Rakyat SR SR ya SD di ujung SD Impress Jadi SD Impress ini setelah sekolah Rakyat itu kan? Iya betul Kemudian kita pindah ke Ibu Kota Kecematan Kalau mau SMP Iya Kalau gak ke Kabupaten Ibu Kota Kebupaten Kalau mau SMA SMA Betul Biasanya Ibu Kota Provinsi Kalau mau kuliah Kuliah Atau ke Jawa Kalau kita orang luar Jawa Ke Jawa Iya kan? Karena tidak semua Ibu Kota Provinsi Waktu itu Kalau sekarang sudah marah Sekarang sudah Di Sulawesi punya perguruan tinggi yang hebat Jadi kita dulu kalau Jadi istilahnya Salah satu sebab orang merantau dulu Itu adalah untuk sekolah Makanya kesempatan anak-anak muda sekarang Untuk berpendidikan Jadi sekarang kita ingat Saya ini Seperti Pak Fahri juga Ini kan produk SD Impress Betul Saya hidup Ada SD Impress Kalau anak sekarang begitu lahir Tek ada internet gitu Gitu kan? Ini yang saya sebut dengan Moment of luck Moment of luck Jadi ini adalah Moment keberuntungan Kesempatan Saya juga bilang sama Pak Prabowo ya Dalam diskusi Kalau nanti Presiden Kalau beliau menang Gitu ya Sering-sering lah ke sekolah Kalau sekedar meresmikan Jembatan Meresmikan Pabrik Lapangan terbang Meresmikan Lapangan terbang Infrastruktur lah Secara umum Itu masalah yang sederhana Iya kan? Tapi kalau kita hadir di sekolah Saya membayangkan nanti Pak Prabowo Misalnya datang ke sekolah Dia melihat anak-anak makan siang Makan siang gratis ya Pak Prabowo gak usah pakai putih merah Gak usah biasa Makan siang gratis di sekolah Situasi itu akan diingat sebagai Moment of luck Moment keberuntungan Iya kan? Sekarang Kalau kita menjadikan Kuliah ini sebagai Gratis Kita perjuangkan kuliah gratis ini Dan bisa dieksekusi Insya Allah Ini akan menjadi semacam Moment of luck Bagi generasi yang mendapatkan Dia akan mengenang sepanjang hidupnya Bahwa Untung ada kebijakan kuliah gratis ini Sehingga Dia tidak termasuk dari Di luar 30% Yang tidak bisa menikmati pendidikan tinggi Akhirnya dia bisa menikmati pendidikan tinggi Karena ada kebijakan Walaupun sekarang juga orang miskin bisa kuliah Ada beasiswa akan tetapnya terbatas Terbatas ya Kalau ini kita mau mewajibkan Wajib hukumnya Supaya orang semuanya kuliah Seperti itu Kalau gak kuliah disusulin kita Supaya basis dasar pendidikan orang Indonesia itu tinggi Itu artinya baseline-nya itu tinggi Bukan SMA Tapi S1 Basis dasar pendidikannya Sehingga rata-rata orang Dengan pendidikan yang tinggi Itu insya Allah Itu akan menciptakan Masyarakat yang baik Karena faktor pendidikan ini tadi Tapi Ini akan menjadi Moment of luck Seperti yang kita kenal dari Eranya Pak Harto ya SD Impress SD Impress itu ya Kita ini produknya Kita mengenang beliau Kita tidak ingat semuanya Berapa bendungan yang diresmikan oleh beliau Tapi SD Impress kuat Tapi SD Impress Itu kita ingat Disitu kita pertama kali mendapatkan Pendidikan itu Iya kan Nah mudah-mudahan Yang sekarang ini Generasi sekarang Bisa menikmati itu Nah Yang kedua Supaya Kita ini kan sedang menikmati Bonus demografi Jangan sampai bonus demografi ini Jadi layu Jadi layu Bahkan menjadi beban negara Iya Layu karena Yang ada hanya orang umur muda Tapi kapasitas rendah Umur muda Kapasitas tua Jadi energinya besar Tapi pengetahuannya sedikit Iya kan Itu tidak akan cukup untuk memikul Apa namanya Cita-cita besar kita Menjadikan Indonesia Misik kita Menjadikan Indonesia Sebagai negara super power Negara maju Iya kan Tidak akan cukup Jadi Supaya kita ini Waktu bicara tentang bonus demografi Saya sudah bicara Bonus demografi Sejak tahun 2013 Supaya Kalau kita bicara ini Kita jangan melihatnya Ini sekedar Hadiah Sejarah Kepada kita Bahwa pada Tahun-tahun ini Jumlah orang muda di Indonesia Orang produktif Dominan Dalam struktur Populasinya Bukan begitu Cara memandangnya Jadi tidak ada artinya Juga kalau hamil gratis Tapi tidak di pendidikan Cuma gratisnya doang Jadi itu yang Itu yang ingin kita jaga Jadi kita ingin membangun Masyarakat berpengetahuan Nah sekarang Kita bicara anggaran Ada tidak anggarannya Ada Kan pernah di komisi sepuluh kan Ada Ada kan Tapi menurut saya Pak Ming Saya jangan bocor Yang lebih penting itu Yang lebih penting sebenarnya Bukan sekedar anggaran Tapi Political Will Ya Memang harus ada Keinginan politik Ada tekad politik Dari pemerintah Untuk menjadikan Program ini Sebagai program prioritas Ya Gitu Kalau sudah ada Political Will Yang kuat seperti ini Insya Allah Menurut saya Anggarannya itu Akan menyusun Sebab Kalau ini menjadi prioritas Tapi kemudian nanti Kita temukan Tidak ada anggarannya Kita kan bisa bikin Pengehematan di tempat-tempat lain Betul Kita utamakan Iya Biar prioritas Kenapa? Karena Saya pernah menjadi Koordinator anggaran Di DPR Sebagai pimpinan Saya juga mengerti Bahwa Anggaran kita Yang tidak efisien Tidak efektif Itu sebenarnya Terlalu banyak Terlalu banyak Kalau kita duduk sedikit Lebih detail saja Mulai menyisir Program-program Yang tidak berguna Sekedar buang-buang duit Ini dialihkan semuanya Kepada anggaran yang produktif Ini insya Allah Kita akan ketemu jalannya Seperti Bang Dunia katakan Bahwa membuat program Yang harusnya tepat guna Ya Itu bisa insya Allah Tapi itu kata kuncinya Dimana? Di political will Political will Pertama political will Tapi sekali lagi Bami Kuliah gratis ini Hanya bagian kecil Dari ide besar Tentang revolusi pendidikan Kita akan menyalaborasi Ide ini Insya Allah Secara bertahap Di episode-episode Yang akan datang Karena waktu kita Bicara juga tentang Ide mengatasi stunting Merawat ibu hamil Itu ya Memberikan bantuan Kepada ibu hamil Untuk mencegah stunting Itu juga bagian Dari ide besar kita Untuk Menyiapkan Manusia Indonesia Coba Kuliah gratis ini Adalah persoalan Real kita saat ini Dan ini yang harus Menjadi prioritas Kira-kira gitu Terima kasih Sahabat gelora Tadi sudah begitu Terang Walaupun tadi Pak Anies mengatakan Ini hanya Beri program Bagian kecil Dari revolusi pendidikan Yang secara utuh Menjadi Visi dan misi Partai gelora Kedepan Sebagai partai Yang ingin mengusung Tentang bagaimana Indonesia menjadi Super power baru Tadi kunci dasarnya Adalah bagaimana Tidak memisahkan Antara agama Dengan ilmu pengetahuan Ini menjadi penting Bagi kita Jadikan catatan Agar orang Memiliki Menganut agama Menjalankan agama Dia memberikan Arah yang baik Dan dengan ilmu pengetahuan Dia memberikan Kapasitas orang Untuk bisa maju Dalam mengelola dunia Ini dengan baik Sehingga apa? Sehingga kita menjadi Fidunnihasana Fidunnihasana Ya keren tuh Itu namanya Visi-misinya Partai gelora Kedepan Jadi catatannya adalah Memperjuangkan Kuliah gratis Sama dengan Bagaimana mengangkat Derajat manusia Bukan hanya terbatas Pada jumlah Anak-anak yang muda Tapi dengan kualitas Yang baik tentunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gelora Semangat Indonesia Semangat Indonesia Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati